Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Contohnya generasi sumpah pemuda yang merupakan tonggak kebakitan lahirnya Saudara-saudara tentang pentingnya kehidupan dan bangsa-bangsa muda Wahai generasi muda harapan bangsa menjadi sosok yang minta saja tidak tercukup Kejujuran dan anak mulia sangat dibutuhkan oleh bangsa ini Di negeri kita membutuhkan generasi-generasi yang dapat mencintai tanah airnya dengan 10 hari Kemani teman-teman yang disayang bandung Namun pada kenyataannya kita mengetahui bersama bahwa dalam mencintakan generasi muda yang keluar Masih kita dapat pertara yang muda Karena dapat banyak hambatan, hambatan yang harus dilalui untuk mencintai Sebab tidak sedikit generasi muda yang memiliki anggapan bahwa masa muda adalah suatu masa Dimana kita dapat mencoba segala hal Sehingga kita seringkali membantang dari katuran yang berlaku Ketindak sesuka hati dan lebih memenuhkan ego Dan kepada logika dalam masa muda dengan alasan ini mencari jatuh Sehingga tidak sedikit dari generasi muda ini yang berlulus dalam generasi dunia yang panah Paling padahal kita sebagai generasi muda Jangan salah persepsi dikaitan masa muda Masa muda kita boleh mencintai apapun namun yang santai menuruskan diri sendiri dalam kemisalan Ternyata secara orang yang mencintai masalah yang sudah cenderung menginti masa depan yang sudah pulang Sehingga kita baik sebagai penang Orang tua muruh mempunyai kewajiban untuk perangkut Mereka yang bisa agak mendali jalan yang benar Semang-semangat yang saya bangga Kita semuanya memimpinkan bangsa kita terdiri ini menjadi bangsa yang maju Oleh karena itu kita harus memulainya dari dasar-dasarnya Yaitu menciptakan generasi muda yang berpendidikan Yang menuju tinggi nilai kejujuran di atas segalanya Sehingga ke depannya ketika mereka memberikan sosial amanah Mereka dapat mendalankan amanah tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab Semoga seorang karena itu tak harus mencintai diri kita dengan ilmu pengetahuan dan hak-haknya dunia Agar kebenaran sendiri dapat mencintai sebagai manusia yang benar Oleh karena sesungguhnya di dalam jiwa kita semua Kita dapat hak dan kewajiban sebagai pemimpin Yang paling dekat adalah pemimpin diri kita sendiri Oleh karena itu maka kita memanfaatkan waktunya sekarang ini untuk menjadi pemimpin yang sejati Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat membuat yang dikimpinnya menjadi sesuatu yang lebih baik Demikianlah Tinggal kalian dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih